Pemirsa konflik antara keluarga Joko Widodo dengan PDIP semakin terbuka meski belum sampai di level frontal. Kedua pihak masih terlihat adu cerdik main catur politik untuk memenangkan persepsi publik. Siapa yang akan menjadi protagonis dan antagonis di mata publik? Inilah Top Review. Rabu siang lalu suasana di Jakarta Thea Termen, Teng Jakarta Pusat terlihat ramai. Siang itu organisasi barisan pengusaha pejuang yang dipimpin oleh menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran. Kami barisan pengusaha pejuang dengan ini menyatakan, mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Kehadiran Bobi Nasution menarik perhatian tersendiri, karena Bobi secara formal masih kader PDI Perjuangan. Tidak heran jika PDIP langsung bereaksi keras. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan bahwa Bobi harus mengundurkan diri dari partai karena mendeklarasikan dukungan pasangan Prabowo Gibran. Memang etika politiknya ketika sudah memberikan dukungan kepada pihak lain, ya bertanggung jawab untuk mengundurkan diri. Sama seperti Gibran Raka Buming Raka yang didesak mengembalikan kartu tanda anggota KTA PDIP, desakan serupa juga ditujukan kepada Bobi. Namun Gibran dan Bobi sama-sama enggan mengembalikan KTA tersebut. Malah Bobi menyatakan ingin tetap menjadi kader PDIP meski mendukung calon di luar PDIP. Saya sudah menyampaikan yang pasti yang saya sampaikan kemarin. Saya tidak ada yang saya ubah, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Saya menyampaikan tentunya secara kader saya masih ingin menjadi kader PDIP Perjuangan. Dan saya namun dalam menitipkan nasib bangsa kepada calon presiden dan wakil presiden mungkin berbeda. Ini yang sudah saya sampaikan ke DPP kemarin. Memang disampaikan kita harus bisa memilih. Dan ini dan juga kemarin hari Rabu saya juga menyampaikan. Saya minta izin juga kemarin ke DPP untuk kegiatan hari Rabu. Saya sudah minta izin kemarin untuk kegiatan mendeklarasi. Saya juga sudah menyampaikan, minta izin kemarin ke DPP. Jika Gibran menggunakan dali sudah menyampaikan masalah pencalonannya sebagai cawa pres kepada Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, Bobi mengaku sudah menyampaikan kepada DPP PDIP terkait dengan deklarasi dukungan terhadap Rabu Gibran. Secara dijuruh keduanya hingga kini masih kader PDI Perjuangan. Di sisi lain, PDIP juga tidak melakukan langkah tegas dengan memecat keduanya. PDIP sepertinya berhitung betul bahwa langkah pemecatan justru akan menjadi senjata makan tuan. Ada kekhawatiran langkah itu dimanfaatkan Gibran dan Bobi untuk mencitrakan diri sebagai pihak yang dizolimi. Ketika memberikan sambutan pada puncak acara hari ulang tahun Partai Golkar, Presiden Joko Widodo sempat menyebut, politik saat ini banyak dramanya. Karena saya melihat akhir-akhir ini, yang kita lihat adalah terlalu banyak drama-nya, terlalu banyak drakor-nya, terlalu banyak senitron-nya, senitron yang kita lihat. Mestinya akan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan-pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Pernyataan Presiden Joko Widodo kemudian dinilai banyak pihak sebagai bentuk sindiran terhadap PDIP. Yang terlihat jelas, tensi balas pantun dan balas manuver antara PDI Perjuangan dan Trah Jokowi semakin intens. Perlahan perang dingin yang selama ini terjadi mulai bergeser ke perang terbuka. Perang dinginnya ini sudah mulai bergeser kurang lebih terbuka ini. Pertarungan politiknya relatif lebih terbuka. Kita lihat dari statement tadi seperti Zaki Abdi Prodokeri mengatakan pergerakan putra-putra Jokowi ini kan semakin terbuka ya. Melakukan tanda petik ya perlawanan kepada partainya PDI Perjuangan. Pak Jokowi juga kemarin ada sindiran saya kira mengatakan ini harusnya pertarungan gagasan bukan perasaan. Itu juga saya kira semakin jelas ya. Kemudian dari sisi PDI Perjuangan juga semakin agak terang. Mengatakan mengungkit tentang isu tiga periode kemudian mengungkit tentang keluarga Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan dan seterusnya. Jadi saya kira kontraksi politik, ketegangan politik antara Pak Jokowi dan keluarganya dengan PDI Perjuangan saya kira semakin keras ya. Semakin kesini. Jadi karena petanya semakin jelas juga. Kedua pihak ini sedang berkompetisi untuk membentuk persepsi siapa protagonis dan siapa antagonis politik jelang pemilu 2024. Karena politik itu soal persepsi, maka siapa yang berhasil memenangkan persepsi publiklah yang akan dianggap sebagai protagonis.